Ternyata kunci kebahagiaan itu sederhana. Pertama, kebahagiaan datang dari kesadaran memilih untuk bahagia dengan apapun yang Anda lakukan. Artinya, berbahagialah dengan jenis pekerjaan apapun yang Anda lakukan saat ini. Bila hal tersebut tidak bisa Anda lakukan, segera upayakan untuk ganti pekerjaan tersebut dengan pekerjaan yang bisa membuat Anda bahagia. Agar hidup bahagia, Anda perlu melakukan pekerjaan pada hal-hal yang Anda kuasai. Artinya, bekerja dalam bidang yang Anda ahli dalam hal tersebut, atau melakukan banyak kegiatan yang Anda kuasai dan mengurangi kegiatan yang tidak Anda kuasai. Orang yang bahagia benar-benar menikmati apa yang mereka kerjakan. Selain itu, orang yang bahagia juga menyatakan bahwa mereka saat tersebut sedang mengejar impian mereka. Kedua, kebahagiaan akan hadir bila kita memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat diri kita. Oleh karena itu, luangkan waktu dan sumber daya Anda untuk membangun kedekatan dengan suami, istri, anak, saudara, dan teman dekat. Kebahagiaan adalah buah dari kasih sayang. Hubungan antar manusia yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Dalam hal ini, berbuat baik kepada orang lain berarti menghargai bahwa hubungan antar manusia adalah hal yang paling penting. Dalam persaudaraan atau pertemanan, jadilah orang yang memberi kontribusi, bukan hanya ingin meminta. Salah satu kunci kebahagiaan adalah berinvestasi dalam hubungan dengan orang-orang terdekat, apakah itu pasang hidup, orang tua, saudara kandung, atau teman. Orang-orang yang berbahagia menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekatnya. Ketiga, kebahagiaan akan datang bila kita bisa menjadi orang-orang yang merawat diri sendiri secara fisik, finansial, dan emosional. Kita semua tahu bahwa berolahraga dan merawat diri sendiri berkorelasi dengan kesehatan yang baik. Namun ternyata, manfaat olahraga lebih dari itu. Menurut hasil studi longitudinal yang dilakukan oleh Universitas Harfad, ditemukan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang rutin berolahraga setidaknya 3 kali per minggu. Selain itu, orang-orang yang berbahagia di antara peserta studi adalah mereka yang telah mempersiapkan diri ketika akan memasuki masa pensiun. Implikasi bagi Anda sebagai individu Pilih kebahagiaan dalam apapun yang Anda lakukan Perkuat hubungan dengan orang-orang terdekat Anda Jaga diri secara fisik, finansial, dan emosional Demikian sharing informasi tentang 3 kunci menuju hidup yang bahagia Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton